Halo sahabat, halo teman-teman, jumpa kembali bersama channel Udi Subiarnang. Di kesempatan hari ini saya berada di sekitar perempatan POPO yang akan memantau perkembangan playoper POPO Cibaduyut yang terbentang di jalan Soekarno-Hatta, Kota Bandung. Di depan ada sebuah peta ke arah lurus ini ke arah barat sana adalah ke arah Cimai. Sementara ke arah kiri ini ke POPO Soreang. Dan sebenarnya perempatan ini sebelum ditutup untuk pengerjaan playoper POPO Cibaduyut ini ada sebuah perempatan yaitu kalau ke arah kanan ini ke jalan peta. Atau ke lebih panjang kemudian ke peta. Namun dengan proyek playoper POPO ini sementara perempatan ditutup dan arah dari POPO atau Soreang yang akan menuju ke jalan peta atau mau menuju ke arah Cibiru harus ke arah kiri terlebih dahulu. Sehingga di depan sana ada belokan ke arah kanan. Sementara untuk pengerjaan terus dilakukan dan nampak di sini di bagian tengah atau di bawah dari playoper POPO Cibaduyut ini kemungkinan akan dibuat sebuah taman. Supaya nampak hijau meskipun di tengah kota. Karena terlihat sudah ada gundukan-gundukan tanah yang mulai diratakan di bawah playoper POPO. Jadi bagian pinggiran sudah dipasang pembatas, sudah dipasang semacam batu pembatas dan di tengahnya sudah diberikan tanah. Jadi kemungkinan ini akan dibuat sebuah taman ya mudah-mudahan saja atau mungkin untuk sekedar tempat santai atau bagaimana ya kita lihat ke depannya. Dan terlihat di atas juga sudah terpasang saluran atau pipa-pipa saluran air sehingga air yang berada di playoper ini akan masuk ke saluran pipa. Sedangkan dia akan turun dan di bawah ini pun sudah-sudah dibuatkan saluran. Jadi di tengah-tengah dari playoper POPO ini sudah ada saluran airnya atau sanitasinya sehingga mudah-mudahan tidak akan terjadi panjir. Dan ini adalah tempat dari saya berada dari arah jalan POPO sore yang dan ke depan sana adalah menuju jalan peta. Terlihat sangat bagus sekali flyoper POPO terbentang di atas perempatan POPO ini. Girder yang dipakai pasti perempatan ini adalah berbentuk O atau PCU. Sedangkan yang antar tiang atau antar pilar ini berbentuk PCI atau bentuk I. Jadi ada sedikit perbedaan. Ya kurang tahu apa perbedaannya kalau tidak salah ini yang lebih panjang kemungkinan. Karena ini perempatan ini sangat panjang sekali. Ini digunakan bentuk U. Mungkin lebih kuat atau bagaimana ya. Barangkali ada yang tahu boleh komen. Kemudian saluran air pun juga terpasang bahkan di atas itu sudah ada pagar-pagar bagian kanan dan kiri juga terpasang. Kalau ke arah sana adalah ke arah KOPO sore yang banyak angkat-angkat juga yang menuju ke sore yang sehingga yang dari arah KOPO sore yang ini tidak bisa langsung menuju ke jalan peta. Namun diarahkan ke arah kiri terlebih dahulu baru berputar di depan sana untuk putar kanan. Memang nampak lancar sekali ini tidak ada perempatan di sini. Semoga dengan dipangunnya flyover ini akan semakin lancar lagi sehingga pekerjaan atau semua aktivitas bisa berjalan dengan lancar tanpa hambatan suatu apa. Dan nampaknya di sini dulu ada bangunan namun ini sudah tidak ada lagi ya. Yang menonjol ke arah tengah dulu namun sudah dipungkar. Dan bahkan ini saluran air pun juga sudah mulai ditata rapi dibangun. Namun mungkin karena ini masih ada pohon, akar pohon ini harus dipungkar lebih dahulu baru kemungkinan akan dilanjutkan untuk pemasangan saluran air ini. Ya demikian untuk informasi sekedar perkembangan flyover KOPO yang ada di Jalan Soekarno-Hata Kota Bandung ini. Semoga bisa mengurangi kemacetan arus lalu lintas yang ada di sekitar perempatan KOPO maupun perempatan Cibaduyut. Terima kasih atas segala partisipansinya. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Salam sehat, sudah selalu. Terima kasih telah menonton video ini. Silahkan bantu like, subscribe, dan share. Terima kasih telah menonton!